hai oke Halo teman-teman semua pada video kali ini saya akan menunjukkan momen nikah dengan Mila di game cita misteris nah disini saya udah beli cincin nikah ya hari sini kalian bisa beli cincin nikah ini di toko patatang seperti biasa ya Nah kita langsung aja ke Bojong 5 buat ngasih cincin nikahnya nah disini Mila ada di depan rumah ya kita tanya dulu oke Nah langsung aja kita kasih cincin nikahnya ke Mila ya Nah teman-teman gini seperti biasa berikan kita akan berlangsung di hari Minggu ya seperti biasa hari Minggu teman-teman Oke kita tunggu sampai hari Minggu nih Oke disini udah hari Minggu ya nah ini teman-temannya aku berdiri menghadap jendela dadaku berdebar sangat kencang hari ini benar-benar bersihara karena sebentar lagi dalam hitungan jam orang yang kucintai akan sah menjadi istriku hei ayo cepetan Mila udah nunggu di luar anak-anak kan udah siap ke penghulu salah satu tetangga kami muncul di pintu ruanganku membuatku bergegas keluar ruangan Oke tetangga Mila juru kita keluar ya di luar ruangan aku melihat para tetangga dan saudaraku sudah berkumpul dan anak-anak kecil berkumpul membawa gendang Oke anak-anak kecil kumpul bawa gendang dan yang paling kutunggu Mila sudah siap di depan arak-arak tersenyum bahagia melihatku ini budaya desa gitu ya ah dia sangat cantik sekali dengan makeup pengantin dan baju adatnya tiba-tiba aku merasa menjadi pria yang paling beruntung di dunia nah ini teman-temannya Milanya cantik ya semuanya bertepuk tangan saat aku muncul aku tersenyum dan melambai pada mereka aku pun berjalan dan berhenti di sebelah Mila cantik banget ya si Mila bilang menggenggam tanganku dan bisa kurasakan tangannya begitu dingin karena tegang Oh ya di belakang itu ada dua Cie siapa tuh Hayu Kang ih Mila deg-degan Kang Mila menyendarkan kepala kepundaku sambil terus menggenggam tanganku erat disini nikahnya itu pakai adat Sunda ya teman-teman sama sayang kata Asep Cie Cie semuanya berseru sambil bertepuk tangan membuatku salah tingkah kami pun berjalan menuju penghulu diiringi para tetangga dan saudara yang meriah sambil bernyanyi dan bersorak mengikuti irama musik dengan gendang yang dibunyikan anak-anak membuat suasana meriah dan ramai ini kayak pesta gitu ya gitu teman-teman rutanya melewati sawah dengan jalan setapak walau ramai arak-arakan berjalan dengan tertib Mila tersenyum malu-malu dan menyendarkan kepalanya di pundaku sambil kita berdua melangkah hanya hitungan menit kita akan sah di depan penghulu kami tiba di rumah anak saudaranya Mila tempat penghulu menunggu kami datang tercium aroma ayam bakar di pekarangan rumah tersebut yang memakai kayu sehingga aroma kayunya tajam membuat perutku lapar kami pun masuk rumah itu dan arak-arakannya menunggu di luar menghargai kesaksian prosesi pernikahan kami di dalam rumah kulihat ibu dan adiknya Mila serta orang tuaku yang tersenyum bahagia campur haru duduk dekat penghulu oh ternyata yang di belakang itu adik dan ibunya si Mila ya teman-teman ya gitu akhirnya setelah prosesi pernikahan kami yang sakral kami keluar rumah disambut sorak-sorai para tangga dan kerabat di luar menunggu acara saweran aku dan Mila menyaweri mereka mereka semua berlari antusias saling berbutan saweran sambil tertawa gembira kutoleh Mila yang tersenyum manis ke arahku Kang Mila seneng nikah sama Akang itu cinta pertama Mila kata Mila malu-malu cinta pertama Oh iya ya waktu SD gitu temen-temen Mungkin Mila jatuh cinta dengan kita gitu waktu SD gitu cinta pertama dan terakhir kata aku Mila tersipu malu dan memelukku erat ku balas lebih erat memeluknya ini bukan mimpi Mila Sar Mila sudah sah menjadi istriku dan aku akan menjaganya dengan segenap jiwaku Wow ini tempat nikahnya si Mila nih temen-temen Wow ini kayaknya di desa ya temen-temen desa Bojong 5 gitu ini beda nih dari yang lainnya ya ini hari terbaik dalam hidupku kata Mila ya gila bagus banget ya temen-temen beda gitu kok enggak bermimpikan ala view suamiku kata Mila ini beda sendiri temen-temen ya temen ikannya di desa Bojong 5 ini bagus ya temen-temen di dalam rumah ya kayaknya ini rumah Mila gitu tahu gimana temen-temen ya pokoknya bagus lah ya beda sendiri dan kayak ada ada kampung gitu ya ya gini temen-temen tapi di sini kayaknya persiakapan warganya rata-rata sama ya sini banyak kursi-kursi gitu temen-temen ya memang kayak gini sih kalau di tempat saya juga gitu banyak kursi itu ya ini memang mencernihkan tempat nikahan orang desa gitu ya saya juga gini gitu ya kebanyakan ini puno pandi oke di sini apa nih Wah maku supaya hampir habis nih ini Oh ini baru temen-temen ya enggak ada nih di nikahan biasa banyak tetangga yang ikut partisipasi nikahan kita gitu ya di sini juga ada kayak kolam gindu temen-temen ya nah ini orkestnya ya organnya gitu ini Bang Arpat sama Pak Tatang kayaknya lagi nyanyi dangdut ini ada ambasin juga sama timas ya Hai nah ini Pak Soleh dengan istrinya bunur sama sih percakapannya eh sini ada resursionisnya ya nerima tamu nah ini ada trio bojil dong di bawah ya ye mainan baru dong ini ada kayak tukang mainan gitu sama jajanan gitu temen-temen ya memang kayak gini temen-temen ya di nikahan biasanya gitu temen-temen ada yang jual balon mainan pokoknya jajanan anak kecil gitu ya bagus sih suka tempat nikahannya si milah ini beda sendiri Hai ini ada tukang odong-odong bagus-bagus Oke ini temen-temen ya vibes desa banget ya kampung banget gitu saya suka sih kalau bisa sih setiap cewek itu tempat nikahnya beda ya temen-temen atau enggak ya ada sesuatu yang beda gitu ya dari setiap cewek biar lebih bagus aja gitu ya Oke kita udahan ya kita keluar dari acaranya Hai yep kita keluar aja Oke saya sudah menikah istriku milah pindah ke rumahku untuk hidup bersama dikarenakan saya sudah menikah beberapa gadis dan teman di sitampi yang sudah mempunyai hati lebih dari empat Oke disini kita dapat token pertemanan ya ini fitur baru juga termasuk temen-temen nggak ngurang gitu ya tapi langsung dikasih token pertemanannya gitu pasti ada beberapa kalian yang udah pada tahu ya Oke disini kita lihat foto citagram waktu nikahnya si milah dulu ya Hai ini teman-teman Merit Hai nah ini teman-teman disini si milah kelihatan cantik banget ya dia pakai baju adat Sunda kayaknya ini terus juga di belakangnya itu ada adik dan ibunya ya saya dugaan saya gitu teman-teman soalnya kan ada ya tuh di dialognya waktu kita nikah tadi ya cantiknya simila Hai disini waktu penggulung gitu ya Oke gimana menurut kalian kalau menurut saya sih bagus ya untuk hutunikanya saya rating 9 per 10 ya dan juga disini tempat nikahnya gitu ya beda ya teman-teman di desa Oke ini untuk keesokan kemarinnya ya seperti biasa ya teman-teman ada diolak baru juga sebagai istri kita semilah ya katanya bubunya enak gak terus udah bikin akang sarapan yang enak dimakan ya Kang kata Mila Oke teman-teman segini saja buat video kali ini itulah dia tadi momen nikah bareng Mila Sarmila di game cerita ambisoris disini tempat dan ikannya itu beda ya teman-teman Terima kasih telah menonton dan see you hai 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 Terima kasih.